Oke, saya lanjutkan perkuliahan yaitu 9 dengan menjelaskan mengenai proses pengalasan Sapros Arter Building atau SOW Proses pengalasan ini pada dasarnya berbeda dengan proses pengalasan yang sebelumnya sudah saya jelaskan Di mana di proses pengalasan ini, prosesnya menggunakan yang kita namakan sebagai otomatik atau otomatis Ya, jadi meskipun ada yang jenisnya semi-otomatik, tapi kebanyakan di kalangan kapal dan pabrik-pabrik Mereka menggunakan jenis yang otomatik Di mana di dalam proses pengalasan ini tidak ada istilah welder atau juru-last Yang ada adalah istilah welding operator atau operator mesin-last Karena prosesnya otomatik, maka di posisi logam-last ke dalam lalu-last dilakukan oleh mesin Dan feeding elektroda yang berdasarkan dari spool itu juga dilakukan oleh bahaya freezer Sehingga seluruh proses pengalasan ini dilakukan oleh mesin Sehingga dilakukan oleh proses pengalasan otomatik Dan operator atau welding operator mengoperasikan mesin-last dengan mengatur setting travel speed ampere atau kegahan Nah, disini dilakukan bahwa SAB adalah proses pengalasan menggunakan kawang-kawang yang solid Kemudian tidak ada flux Jadi kawang-kawangnya atau rekodannya adalah bare metal Kemudian pada waktu proses pengalasan berlangsung Pakaan atau busur listrik itu betul-betul terbenam Terbenam di bawah taks Jadi taks itu diumpankan oleh atau dikeluarkan oleh nozzle disini yang berasal dari hopper Dan taks itu berupa serdu, bisa fuse, bisa granular Kemudian taks ini akan menutupi at atau busur listrik Dimana pelayanan kawang kair dan fusi antara elektroda dan bus metal betul-betul berada di bawah flux Sehingga building operator tidak perlu menggunakan kacamata las atau building ogel Untuk menyegar iritasi dari A Nah, karena itu mata posisi ini dinamakan sebagai proses yang betul-betul terbenam Sehingga dinamakan sebagai sub force A Oke Jadi dikatakan disini sub force Karena apa? Karena flux itu akan menutupi logam last kair yang berkait dengan bus metal Pressure is not used to use Jadi pressure nya tidak di belakang Kemudian clear metal dibuat dari bulungan dan berada Dan Untuk las nya juga disupply dalam bentuk yang berbeda sebagai suatu granulat Ini adalah proses Gambarnya Disini adalah kawat las yang meleleh bersama dengan bis metal Kemudian disini ada flux yang betul-betul menutupi arc Sehingga dikatakan sebagai proses pengelasan sub force A Semuanya ini dilakukan secara otomatik Ini adalah gambar yang lainnya Jadi ini adalah proses pengelasan yang otomatik Kemudian Kemudian Torch ini Berada dalam suatu granulat yang bersama dengan Spoon yang disini Lalu dia berjalan dalam suatu Ehm Stannage gitu ya Yang bisa Berjalan di sepanjang lepas penggunaan lamp Nah Clux Itu berfungsi sebagai Seperti biasanya ya Clux seperti biasanya Pengelasan CAW Atau pengelasan SAW Sorry Pengelasan SMAW Atau pengelasan CAW Maka Clux disini berfungsi sebagai Penstabil busur listrik Supaya busur listriknya Ya Stabil Kemudian Sebagai penambah sifat mekanis Dan sifat kimia Dari Bug metal yang dihasilkan Kemudian Dapat meningkatkan kualitas Sambungan las Itu Adalah fungsi dari Clux yang digunakan Dalam proses pengelasan SAW Kemudian Bug record Tanah art itu terbenang Di dalam Flux Maka Belger atau Belting operator Disini Tidak ada istilah Belger Tapi Kalau untuk Proses pengelasan Yang semi-automatic Yang Gangnya Dipegaman Tangan Itu Masih menggunakan Istilah Belger Karena Prosesnya Semi-automatic Kalau yang ada di dalam kapal Atau Pengelasan Posi Pengelasan Posi Pengelasan Nah Itu Seluruh Proses pengelasan Di sini Tidak perlu Menggunakan Kacang matelas Kemudian Pergerakan Mesin lamp Sepanj yang Coy Atau Alun las Itu Bisa dilakukan Secara manual Kalau menggunakan Yang Yang Semitomatik Atau Senyata Mekanical Menggunakan Carriage Motor Listrik Dan Darah 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 Nya Oleh Tanah Itu Maka Terlalu Sangat Terlalu Dan Alun las Itu Harus Betul Sempurna Sehingga Tidak boleh Ada Pergerakan Yang Kemudian Ini adalah Salah Salah Satu Jambar Dari Mesin Las SAW Disini Kalian Bisa melihat Adanya 10 Untuk Kawan lasnya Kemudian Hopper Tempat Menaruh Flaks Tempat Menaruh Flaks Tempat Terpisah Dengan Keluar Tengah Keluar Lalu Disini Ada Roda Ada Motor Mistrik Kemudian Ada Rel Untuk Pergerakan Roda Ini Sepanjang Alun las 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 Pabrik Pabrik Nah Yang Kadang-kadang Dijunakan Di pabrik Pabrik Untuk Lakukan Servicing Hal Hal An Tengah Hal Car Tan PT Maka Her Ban O dengan lapisan CFI misalkan steel atau metal awai, jadi disini ada lapisan corrosion resistance Nah, lapisan itu bisa dilakukan dengan menggunakan strip director dimana strip ini bisa memiliki lebar 76mm dan ketebalan lapisan CFI tertantur dari ini berapa kali dipusirkan biasanya sekitar 2mm sampai 6-3mm sehingga tujuan dari penggunaan lapisan CFI di atas carbon screen ini adalah untuk menciptakan kondisi yang tahan kerusi seperti yang kalian tahu bahwa carbon screen tidak begitu tahan kerusi sedangkan alloy steel dan nickel alloy steel atau curling steel itu lebih tahan kerusi sehingga full damper jadi sifat kerusi yang mengalir misalkan di plug atau pipa ini ya akan menelapisan CFI dan baja kartunya ini cara kerusi seperti ini Nah, ini adalah jenis-jenis dari flux yang digunakan untuk proses pengelasan SAW oke, disini ada jenis fuse flux sama vulnerability flux ini penggunaan fluxnya adalah berbeda fungsi fuse flux itu pada dasarnya adalah flux yang bersifat click, click itu secara visual seperti lempengan-lempengan begitu kemudian kualitas sang bungalas yang dihasilkan itu lebih rendah dibandingkan flux yang aduberated kemudian keuntungan dari flux yang fused disini low moisture intake jadi susah atau tidak mudah menyerah kelembaban darah kemudian ketendurungan untuk menghasilkan debu itu juga lebih rendah dan dapat di reciting, reciting reciting, reciting, jadi secara reciting jadi setelah dipakai untuk pengelasan maka pasisannya bisa disatu dimasukkan ke dalam untuk perkembali lalu dipakai untuk pengelasan lagi nah ini biasanya satu kali cycle habis itu karena banyak orang yang berkumpul maka harus di buang kemudian tampilan dari operasnya very smooth sedangkan yang aduberated disini ada tambahan paduan, paduan, muncul paduan, sehingga dari segi biaya dia lebih mahal dan karena disini high moisture intake maka penyimpanannya harus hati-hati ya jadi tampilannya secara visual itu seperti berkumpul dan berkumpul dan berkumpul dan las-lasan yang dihasilkan memiliki pasis tinggi karena adanya penambahan paduan 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 disini lower consumption, jadi pemakaiannya lebih ring, kemudian slant yang dihasilkan lebih mudah dibersihkan lalu profilas yang dihasilkan lebih halus dan ini tadi saya sedelaskan sebelumnya dia lebih mudah menyerahkan baban sehingga harus disimpan di tempat yang ring nah ini adalah jenis-jenis kurus, jenis-jenis serta diskon, ini adalah lima perfection yang kemungkinan akan bisa muncul akibat proses pengelasan SAW yang pertama adalah porosity, tentunya porosity ini masalah yang paling penting dalam pengelasan SAW kenapa? karena proses pengelasan SAW itu perlindungan kerajaan program cair, itu betul-betul mengandalkan dari las saja oleh karena kita mengambil atas yang lembab mata, yang terjadi adalah banyak imbul porosity atau perongga gas yang berada di dalam loken las, ya jadi berasal dari penggunaan tas yang damp, damp itu adalah lembab atau kotoran-kotoran pada daerah sambungan alu las, kemudian adanya centerline track, yaitu perlindungan yang terjadi di bagian tengah jadi pada proses pengelasan SAW maka bentuk alu lasnya adalah tidak teroleh bersebutnya, jadi kecil begini ini adalah yang namanya backing, maka yang terjadi setelah pengelasan selesai maka disini kemungkinan akan dibuat yang namanya centerline track saya menurutkan yang terjadi di jarak-jarak tengah-tengah las masan karena apa? karena alu lasnya itu biasanya dalam dan alu, suput alunya atau group angle nya tidak besar seperti ada pada proses pengelasan yang lainnya, group angle itu bisa sampai 60 derajat tapi di proses pengelasan SAW, yang namanya group angle, itu cukup ya 45 derajat sehingga kejunjungan untuk jadinya centerline track lebih besar pada proses pengelasan SAW kemudian adanya vintage MIT atau rongga yang terjadi karena penyusutan, penyusutan logam las, jadi seperti yang kalian tahu bahwa karena logam las itu pada waktu kondisi panas, dia akan mengwek, kemudian pada waktu logam las itu dingin, dia akan menyusut, dan menyusutannya akan tertahan oleh logam-logam yang berada di sekilinnya kemudian adanya lack of fusion, lack of fusion itu adalah tidak menyatunya daerah antara logam las dan logam duduk di junction atau di fusion line, ini namanya adalah label junction atau fusion line nah, apabila pengaturan ampere kurang benar atau travel speed yang kurang benar maka heat input yang diberikan akan kurang tinggi sehingga yang terjadi adalah daerah peneras nah ini adalah pasifikasi elektronik dan las untuk pengelasan SAW seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam proses pengelasan SAW antara kawan las dan las itu adalah dua hal yang berbeda jadi kalian membeli kawan las sendiri dan membeli las sendiri oleh warna itu proses pengelasan SAW sangat menguntungkan dari segi variasi jadi kalau kita menginginkan logam las yang dihasilkan memiliki kekuatan tertentu maka kita bisa menggunakan gabungan antara kawan las tertentu dan flaks tertentu ya flaks yang jenisnya tertentu nah disini dapat kalian lihat adanya gabungan antara flaks flaks itu adalah F ya flaks dan elektroda atau I nah ini adalah pasifikasi motor elektroda dan flaks elektroda itu dijeluhi dengan buruk E yang artinya adalah elektrode kemudian setelah E maka disini adalah buruk H atau L artinya apa L itu adalah low M itu medium atau H adalah high apanya yang low medium atau high adalah kandungan manganis pada kawat lasnya atau pada elektroda nya kandungan manganis itu tergantung dari jenis kawat las yang digunakan untuk kekuatan intinya kalau H itu tinggi kalau L itu low kalau M itu adalah medium itu kandungan manganisnya kemudian angka berikutnya yang seperti di atas ini 14 itu artinya kalau dibagi 100 ya kandungan karbon pada logam las sorry kandungan karbon pada elektroda itu adalah 0,14 kandungan karbon pada elektroda adalah 0,14% yang di bawah ini 3 itu artinya 3 kalau dibagi 100 kan 0,03% karbon jadi disini artinya adalah kandungan karbon pada kawat lasnya air koda dengan 0,03% kemudian K buruk K artinya adalah wajah yang dipakai untuk kawat las itu di kill dengan menggunakan silicon seperti di belajar teknologi material dan teknologi sudah saya jelaskan bahwa wajah itu ada titah mancan ada wajah ring, ada wajah semi kill, dan ada wajah jenisnya kill nah disini K itu artinya adalah wajah lagi dihilangkan kandungan oksigennya menggunakan obsur silicon makanya dinamakan sebagai silicon K kemudian untuk flux ya untuk flux maka disini klasifikasi atau disini-sini adalah eh menunjukkan flux ya 5 menunjukkan apabila flux yang jenisnya F5 ini digabung dengan kawat las H14 maka kuat air dari dipositif untuk metal minimum sebesar 50 ribu PSI jadi 5 itu artinya adalah 50 ribu PSI kalau digabung dengan H14 sebeda dengan yang dibawah sini yang dibawah sini angka 4 menunjukkan bahwa apabila flux ini digabung dengan air produk Tl3k maka dia akan menghasilkan kuat air dipositif untuk metal minimum sebesar 40 ribu PSI kemudian yang atas ini A itu artinya adalah kondisi S beledit jadi 50 ribu PSI ini yang diperoleh dalam kondisi S beledit S beledit itu adalah pengujian dari dari klub 16 ini nanti akan dipotong-potong menjadi Sbis uji tarik seperti ini nah ini nah ini dalam kondisi S beledit S beledit itu tidak ada warangan kenapa yang ada S beledit jadi 50 ribu PSI itu diperoleh dalam kondisi S beledit ya dari test piece uji tarik yang dilakukan di daerah depositif metal dan A dan 2 ini minus 2 ini minus 20 derajat yang adalah suhu pengujian impact yang dilakukan pada logam last ini apabila logam last ini dalam kondisi S beledit D melakukan pengujian cari V-notch pada suhu minus 20 derajat maka energi absorbnya minimum adalah sebesar 27 Joule energi absorbnya sebesar 27 Joule 27 Joule jadi angka 2 itu menunjukkan minus 20 artinya apa 20 derajat peranget adalah suhu pengujian jahat dengan air minimum sebesar 27 Joule itu p artinya apa sambungan ini di PBRT forcewell treatment kemudian di di tarik uji tarik di uji menghasilkan tarik minimum 40.000 PSI. Dalam kondisi habis di PBRT Post-Burget Retail. Dan K disini artinya adalah sambungan kelas ini tidak perlu atau tidak diseratkan untuk diuji impact HP. Jadi K itu menentukan no impact sign test required-nya. Yang dua disini diseratkan untuk pengujian impact HP pada zoom minus 20 derajat perangkat dan menghasilkan minimum 27 Joule. Mari kita lihat slide berikutnya. Jadi disini itu menunjukkan flux. Kemudian angka berikutnya atau digit berikutnya menunjukkan kali 10.000 PSI menunjukkan dengan kuatah repnium dari depositive metal. Lalu ada huruf A. Artinya adalah sambungan tadi diuji dalam kondisi S, B, B. Sedangkan P. Sambungan tadi diuji dalam kondisi habis dilakukan perlakuan panas atau after cost-bill heat treatment. Kemudian angka berikutnya menunjukkan single digit atau huruf A. Kalau single digit artinya adalah suhu pengujian impact yang harus dilakukan dalam satuan derajat perangkat. angka menunjukkan 3.000 di uji impact. Dan energi absorb minimum itu harus 27 Joule. ok. Nah ini adalah contoh dari klasifikasi mental yang sudah saya jelaskan. Ini sambil dari buku yang lainnya. F adalah flux. X adalah menunjukkan kuatah repnium dari depositive metal yang lainnya. Kemudian X berikutnya menunjukkan kondisi A antara X dan B, B untuk cost-bill heat treatment. Kemudian X berikutnya adalah suhu pengujian impact yang harus menghasilkan minimum energi absorb sebesar 27 Joule. Ini adalah flux-nya. E adalah yang menghasilkan elektrobeda, elektrobeda XXX ini menunjukkan klasifikasi dari elektrobeda yang digunakan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Contoh, F7A6. Ini adalah flux. Kemudian dipakai untuk menelas dengan menggunakan kalaplas EM12K. Artinya apa? F7A6, it refers to flux, yang mengajukan pada flux yang akan menghasilkan program last. Dimana pada kondisi SBLD A akan menghasilkan kuatah repnium dari depositive metal sebesar sebesar 70 ribu PSA minimum ya. 70 ribu PSA. Kemudian 6 adalah suhu pengujian impact spesimen CAPI yaitu minus 60 derajat per MHz. Dan anti-absor yang dihasilkan dari spesimen CAPI tadi pada suhu minus 60 derajat per MHz tidak boleh kurang dari 27 Joule. Apabila digunakan hanya kalaplas EM12K. Itu adalah kodala yang adalah medium, minus 12 itu adalah 0,12% karbon dan karbon dan karbon. Kemudian selanjutkan lagi keuntungan dari proses pengelasan SAW karena yang menggunakan kalaplas yang diameternya besar-besar dan arusnya ini sekali maka kemudian kemudian lagi di posisi juta tinggi lebih dari 18 kg per jam. Empat kali lebih banyak daripada SMAW dan dua kali lebih banyak daripada FCAW. Jadi kecepatan pengelasannya itu lebih cepat dibandingkan FCAW atau SMAW. Kemudian high utilization of FCAW tidak ada WIS seperti pada pengelasan SMAW kemudian ada SMAW karena, karena apa? Karena seluruh A sudah ada di bawahnya flux, di bawah flux. Dan welder tidak usah pakai kacamata last untuk mengamati flux ya. Kemudian, weld size sambungan yang tebalnya 25 mm dapat jelas dengan sekali jalan. Kemudian juga pengen lainnya adalah bahwa di proses pengelasan SMAW itu sampai dengan ketebalan 16 mm tidak perlu di gunakan groove. Jadi cukup menggunakan square groove seperti ini. Untuk tebal material sampai dengan 16 mm. Jadi square groove ini saja sudah cukup. Kalau lebih dari 16 mm maka dipakai groove atau mengalumlas. Bisa V atau kalau flux dibalik, tapi biasanya tidak bisa. Biasanya V atau X. Kemudian high quality blood, smooth, uniform, finisher. Jadi ya, hasil pengelasannya itu memiliki kualitas yang baik, kemudian halus dan rata. Kemudian dibegung-gabung atau dibikin variasi antara flux dan kawang-kawang-kawang-kawang-kawang-kawang-kawang-kawang-kawang-kawang-kawang-kawang-kawang-kawang. Bisa jadi siap terpisah. Sehingga kita bisa melakukan variasi sifat mekanis log jam dengan melakukan khas tertentu dengan rekoda jenis tertentu. Kemudian SOW dapat dilakukan pada banyak jenis log jam. Kemudian perlindungan terhadap bulimum rangkor tidak perlu menggunakan kajamata last. kemudian dijaga asapnya jika tidak perlu pakai masker support stabilting adalah proses penelasan yang sebab guna setiap dapat dipakai untuk penelas dengan menggunakan arus sampai dengan kedua pen AC atau DC menggunakan wire satu saja single atau multiple atau strip stripnya dipakai untuk hard fixing kemudian mesin lastnya bisa asing dan desing dan menurut diingat misalnya adalah mesin lastnya adalah constant voltage ya constant voltage disamping itu keterbatasannya adalah posisi penelasan yang bisa digunakan bisa di last menggunakan prosesinya hanya posisi penelasan flat contoh yang otomatik atau horizontal yang sambung fillet ya yang T untuk proses penelasan yang semi otomatik kemudian parameter penelasan perlu dikontrol dengan hati-hati karena flux itu berada di karena flux itu menutupi A jadi A nya berada di kalau flux atau belger sorry belger motor itu kadang-kadang tidak bisa menamati kondisi dari A oleh karena itu diperlukan pengalaman untuk mengatur jarak antara kontaktif nozzle dengan permukaan plat atau permukaan alur yang disambung kemudian pembersihan permukaan alur las dan keluhusan antara rel mesin dengan alur las itu adalah kritikal yang sangat penting karena kalau jadi poxet atau pergeseran maka alur lasnya tidak akan terisi dengan penuh kemudian ada flux yang jenisnya wujudin yang garila tadi sehingga penyimpannya juga harus hati-hati supaya tidak mengalami kelembaban yang kelebihan kemudian ini sudah mengalami setelah efektif karena apa? karena yang saya jelaskan tadi di dalam proses pengalasan S.A.W ya rasio atau perbandingan antara kedalaman dengan lebar lebar dengan kedalaman kecil sehingga dia yang belum akan mengalami yang namanya centerline cracking jadi untuk penyiapan alurnya cukup tidak usah lebar-lebar semasa masalah lainnya ya di berbuku desain pengalasan itu cukup 45 gajah khusus alurnya jadi karena bentuk alurnya yang seperti ini maka terhadap adanya centerline cracking ini adalah laju di posisi dari mesin last S.A.W yang disini kamu bisa lihat bahwa laju pengalasan laju pada deposisi atau deposisi rate itu sangat tinggi dibandingnya dengan proses pengalasan yang lainnya S.A.W atau S.A.W tapi yang paling tinggi disini adalah tanum art ada twin art tanum art single record single record PC nanti bisa dilihat sendiri tampilannya aplikasi bisa dilakukan di berbagai macam proses aplikasi disini salah satunya adalah untuk mengelas dinding dari sumur itu ya sumur 3 circunferensial service agar pilih simutin di sini jadi ada 3 head ini dipakai untuk mengelas secara bersama-sama di casingnya penumpuran minyak casing untuk penumpuran minyak dan ini dimasukkan dalam A.A.A.W dipakai untuk casingnya penumpuran ini salah satu aplikasinya aplikasinya lainnya adalah untuk mengelas head preser preser di sini ada head preser preser bagian depannya ini di last menggunakan proses S.A.W karena proses sangat cepat dibandingkan pengelasan yang lainnya kemudian pengelasan tipah pengelasan tipah untuk general ini adalah menggunakan proses last S.A.W otomatik dan demikian untuk spesifikasi kalatlas spesifikasi kawal pas untuk perlasan S.A.W jadi di sini ada penjelasan mengenai penongran seperti yang saya jelaskan tadi FKS XXX itu apa nanti bisa dibayar sendiri di buku ini kalau yang jelas bisa ditanyakan kepada saya contoh yang saya sebutkan tadi F7 anak PN 12K itu apa yang tadi ada di PowerPoint kemudian dan F7 B4 yang ini Klux 7 berarti Klux ini kalau didapetin dengan yang kebijakan bisa menghasilkan logang mas yang kuatarinya minimum 70 BSI dalam kondisi Post-Wealth Agreement dan diuji PTRP pada suhu minus 40 derajat Fahrenheit dan energi upshotnya minimum adalah 27 J jadi bisa dilihat di sini SFA 5717 untuk specification for carbon steel and task for support art BD demikian portfolio 2009 untuk materi SOW di depan akan selanjutkan dengan geometri kemudian istilah-istilah yang ada di sambungan last saya kira demikian terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.